Intro Koordinator Satuan Tugas COVID-19 Aceh, Tegu Ahmad Dade, memantau penerapan protokol kesehatan di terminal tipe Abato, Banda Aceh, dalam libur panjang pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November mendatang. Pemantauan itu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kelas terbaru COVID-19 sebab mobilisasi orang akan meningkat di terminal jelang hari libur. Kita ingin melihat sejauh mana pihak terminal menerapkan protokol kesehatan dan menurut pentuan kita, pihak balai sangat konsisten menggalakannya, kata Dade di terminal tipe Abato, selasa 20 Oktober 2020 malam. Dade mengatakan, berdasarkan imbauan Menteri Perhubungan, selama masa pandemi, muatan penumpang dalam bus hanya boleh diisi 80 persen. Muatan dalam bus harus dikurangi agar tidak terjadi kepadatan yang dapat mempermudah proses penularan virus. Dade juga berharap penerapan protokol kesehatan dapat dipantau secara lebih ketat, karena jelang libur panjang ini akan ada peningkatan mobilisasi massa di terminal. Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 1 Provinsi Aceh, Iman, menjelaskan, semenjak merebatnya pandemik pada Maret lalu, jumlah penumpang di terminal Batoh mengalami penurunan sekitar 50 persen. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengimbau seluruh petugas dan penumpang di terminal untuk disipin menerapkan protokol kesehatan.